diusung atau di push untuk menjadi seorang pemimpin, kalau kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengecewakan, untuk mengecewakan, untuk membuat idea kamu berfungsi, pasti akhirnya tidak punya kemampuan. Dan setelah lulus, bekerja langsung atau praktek? Jadi, belajarnya itu awalnya memang sempat masuk ke perusahaan keluarga. Dan saya kayak ngerasa, saya ingin bisa istilahnya mencetak prestasi sendiri. Jadi kayak istilahnya mungkin nggak mau berdiri di shadow-nya kesuksesan orang tua kali. Jadi saya coba untuk merintis karir sendiri. Dan akhirnya saya melihat salah satu cara itu saya harus bisa komit dengan satu hal yang ayah saya nggak bisa gagau-gugat. Dan waktu saya daftar Miss Indonesia, waktu itu juga orang tua saya nggak tahu. Daftar sendiri? Daftar sendiri, dibantuin temen. Akhirnya saya daftar, ternyata saya dipanggil, interview, dan akhirnya saya masuk. Kok bisa? Kepikiran gitu mau ikut Miss Indonesia? Awalnya saya pikir kan kalau saya ikut kayak modeling gitu ya, saya pikir itu nggak akan mengikat saya gitu. Jadi kalau saya tuh harus cari satu kerjaan dimana orang tua saya itu nggak bisa narik saya balik ke perusahaan. Jadi pada saat itu ada iklan Miss Indonesia gitu di koran, saya inget banget di koran. Dan kemudian saya pikir oke, saya pikir ini adalah satu cara gitu loh. Untuk saya kalau bisa saya menang, saya dapet kontrak gitu. Dan ini kalau saya dapet kontrak, yang bagus gitu. Dan saya akhirnya ya udah saya coba, to iseng-iseng perhadiah ya. Karena waktu itu saya mau dikirim ke China. Oke. Dan akhirnya waktu saya berpikir ini apa ya, supaya saya nggak berangkat ke China gitu loh. Karena saya pengen bisa istilahnya kayak berdiri di kaki saya sendiri gitu loh. Dan akhirnya saya coba Miss Indonesia, ternyata saya masuk karantina. Saya nggak punya ekspektasi apa-apa. Saya pikir yaudahlah ya. Dan saya juga masuk rata-rata udah pernah punya pengalaman modeling lah. Abang nonek, ikut wajah femina. Saya nggak punya pengalaman apa-apa gitu. Dan ternyata saya masuk ke 10 besar, terus saya masuk ke 3 besar. Eh ternyata saya menang gitu loh. Waktu saya menang pun, saya inget banget nenek saya hadir sampai makan obat jantung. Iya karena waktu itu ya deg-degan lah ya gitu. Dan akhirnya saya menang. Dan Pak Au juga hadir ya waktu itu papa saya datang. Dan saya diceritain dia itu nangis semalaman waktu saya menang gitu loh. Papa? Iya. Karena semua orang kan jaman SMS-nya dulu SMS. Semua SMS, oh ya selamat ya selamat gitu. Padahal dulu dia yang paling nolak saya. Nggak boleh ikut awalnya. Oh jadi dulunya nolak. Iya. Jadi ternyata saya menang, terus saya masuk ke ajang internasional Miss ASEAN. Di situ saya juara dua. Dari situlah saya mulai merintis karir saya sendiri di dunia media selama 10 tahun. 10 tahun. Baru setelah 10 tahun saya balik ke dunia bisnis. Oke. Jadi dulu ditentang ya sama papa ya untuk masuk ke dunia modeling dan Miss Indonesia. Iya tadinya ditentang gitu. Tapi ternyata saya buktikan bahwa ya saya bisa gitu dan saya bisa menjaga diri. Sekerasa apa nentangnya? Ya itulah makanya saya daftar diam-diam. Dia pikir ya karena buat apa gitu. Might as well you balik ngurusin yang sudah ada gitu. Cuma saya pemikiran saya waktu itu saya sebenarnya ada satu direktur utama kita yang memberikan ujangan juga sih sama saya. Karena mungkin dia melihat saya juga kok kayaknya passionnya belum di sini gitu. Dia bilang, you mau coba apa dalam hidup? Mungkin you coba dulu gitu. Nanti begitu you sudah bisa create nama you sendiri, prestasi you sendiri, you akan beda kalau balik ke perusahaan gitu. Dan akhirnya saya melakukan itu gitu. Dan bersyukur saya melakukan itu karena di luar saya banyak sekali belajar. Dan masuk ke dalam dunia saya lebih banyak lagi belajar. Nah ini yang saya kagumin ya, masalahnya di luar sana kan banyak banget orang pengen nyoba. Pengen ngejar punya passion, pengen ngejar mimpinya tapi nggak berani ngelakuin. Tapi apa yang mengerikan kamu sih sampai berani benar-benar go outside the comfort zone? Bahkan melawan apa yang ibu bapa kamu inginkan? Nanti tulus ya. Nanti tulus. Ya paling kalah gitu kan. That's it. Tapi at least I try gitu loh. Nggak apa-apa ya kalah ya? Ya nggak apa-apa, abis saya pikir my personal saya coba. Saya masih punya umur muda gitu. Terus sudah beres kuliah, ya udah saya coba aja gitu. Dan akhirnya waktu saya coba ternyata saya lulus, istilahnya lulus ujian gitu. Dan akhirnya aduh banyak sekali belajar. Awal itu saya takut, takut bicara public speaking lah. Karena kan saya nggak terbiasa gitu. Dulu ketemu kamera aja saya takut gitu. Oke. So, that's one thing I learn, public speaking. Networking. Aduh itu luar biasa banget. Disitu networking saya terbuka lebar. Dan saya banyak bertemu dengan orang. Wawasan saya juga secara pengetahuan lebih terbuka lagi gitu. Terus kalau dulu mau ketemu siapa kan, kalau bukan siapa-siapa susah. Tapi sekarang ya dengan embel-embel pernah jadi Miss Indonesia, it's so easy to meet people gitu. Membantu banget ya. Membantu banget. Membantu banget. Bahkan saya pun terdorong untuk ketemu loh. Di tahun 2009, Bu Imelda jadi Duta Pendidikan oleh Samburna Foundation. Duta Pendidikan sangat penting. Oh, sangat. Sampai sekarang saya memang masih di NGO juga. Dan saya suka travel ke daerah untuk bisa develop sekolah-sekolah di daerah. Karena saya merasakan betul betapa edukasi itu bisa merubah mindset seseorang. Merubah cara pandang hidup dia. Dan apa yang dia bisa lakukan untuk masa depan dia. Awalnya adalah pendidikan gitu. Pendidikan. Lebih ke mindset atau lebih ke? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Satu mindset kalau gak ada pengetahuan, gak ada knowledge, dia gak tahu. Jadi yang pertama untuk anak-anak, it's the rights of education gitu loh. Dan dari situ dia baru tahu bahwa there so many things out there. Dan baru dari situ ya mindset juga perlu dibentuk gitu. Tapi awalnya adalah pengetahuan dulu. Karena saya merasakan sekali bahwa pendidikan itu merubah saya punya pola pikir. merubah percaya diri saya. Merubah bagaimana saya melihat masa depan gitu. Dan itu yang saya ingin bisa dedikasikan juga untuk anak-anak Indonesia gitu. Penasaran nih, tepatnya pendidikan yang apa gitu? Yang benar-benar merubah? Pertamanya pasti ilmu pengetahuan in general. Ya kan? Setelah itu, setelah dia tahu ilmu pengetahuan in general, dia akan bisa tahu how the world works and how the system works pasti. Dari situ baru kita ajarin mindset-nya dia, character building-nya dia. Karena gak mungkin kita hanya mengajar mindset tanpa dia tahu how the world works. Gitu kan? Nah itu semua kan harus tahu dulu. Harus tahu, seimbang ya? Yes. Oke, oke, oke. Dan setelah itu, banyak melakukan kegiatan sosial. Saya bukan banyak sih, tapi saya melakukan yang penting untuk saya yang penting. Yang penting, yang mana saya bisa dedicat simpan, untuk bisa terjun langsung melihat seperti apa Indonesia di luar Pulau Jawa ya. Di Jawa aja udah banyak, bahkan saya step out berapa kilometer dari sini aja masih banyak yang perlu bantuan gitu, tapi kenapa saya suka juga ngeliat keluar karena membuat saya lebih berpikirnya lebih luas lagi gitu loh, karena di luar Pulau Jawa itu bagaimana orang hidup dan apalagi kita kayak kepedalaman, dia itu cuman taunya, anak-anak itu cuman taunya saya mau jadi guru, saya mau jadi polisi that's it hanya sebatas itu kadang kita di kota besar, di Jakarta, kita gak terlalu banyak tau apa yang di luar sana dan akhirnya disitu membantu saya juga untuk melihat all the privilege saya punya, saya bawa anak saya juga ke daerah, bawa anak saya yang paling besar untuk melihat, dan saya mau tanamin juga ke dia apapun yang nanti kamu lakukan you have to contribute that's why we are jadi kontribusi itu penting ya buat ibu sangat, sangat that's the purpose of life ya menurut saya dan di tahun 2016 akhirnya terjun nih ke dunia properti ya betul apa sih yang trigger si Yoko bisa comeback dimana sebelumnya sudah 10 tahun lebih di dunia media maturity lebih dewasa ya ya maturity karena satu saya sudah istilahnya berkarir waktu itu udah punya anak dua juga dan saya berpikir orang tua juga udah gak semakin muda kan gitu dan saat itu memang lagi kita sedang menghadapi begitu banyak tantangan 2014 saya tantangan baik di kita punya holding company terus juga perusahaan kita in general dan saya berpikir kalau bukan saya yang membantu second generation siapa lagi dan saya disitu juga belajar untuk kayak stewardship ya gitu saat itu untuk kayak mencoba untuk bisa cultivate apa yang sudah ada dan kalau memang ada problem saya ini bisa mempunyai hati dan pikiran yang saya bisa kontribusikan juga untuk bisa memberikan solusi gitu dan akhirnya di tahun 2014 saya memutuskan untuk keluar dari comfort zone saya banget banget ceritain dong banget nih gimana bangetnya sering nangis sering nangis sering nangis karena beda sekali ya dunianya dunia dari yang awalnya saya di dunia media entertainment yang mungkin begitu saya kerja pulang saya udah gak mikirin lagi tapi justru kalau waktu saya di dunia bisnis itu pulang tambah mikirin karena kayak 24 jam dan dari yang awalnya saya istilahnya kontribut sebagai kayak jasa saya kan profesional MC presenter terus juga saya nulis gitu and then I have to be in a position yang yang dimana it's completely different process gitu jadi saya harus belajar dari nol dan orang-orang waktu itu banyak yang nentang saya juga gitu especially mungkin teman-teman yang di dunia media dan lain-lain gitu bilang kamu gila apa gitu loh apalagi kamu mau take up project 25 hektare orang kalau mau jadi property developer you start dulu dari 1 hektare gitu kan dari mungkin berapa ribu meter dulu tapi saat itu memang ya saya nggak bisa start dari segitu gitu memang yang saya harus start disitu ya saya sudah diposisikan langsung di level itu dan itu saya kayak orang anak SD dikasih PR anak SMA oke menarik jadi gapnya itu luar biasa jadi balik lagi saya itu kayak jaman saya waktu SD dimana saya waktu kelas 3 SD itu saya harus mengejar kelas 1 kelas 2 kelas 3 dalam waktu 6 bulan 6 bulan oke jadi itu proses yang saya alami di tahun 2014 dimana saya harus kayak mengejar bisnis proses thinking dalam waktu sangat cepat belajar juga nggak boleh lama-lama karena it's all about cash flow ya kalau you salah salah ya bisa-bisa ya you gulung tiker gitu kan bahaya banget gitu tapi I have support sih gitu baik dari dari management tapi ya saya harus cepat karena saya juga kan kalau di istilahnya diusung atau kayak di push untuk menjadi seorang leader kalau you don't have the capacity to deliver and to delegate and to make your idea work pasti kan akhirnya tidak punya capability jadi harus bisa gitu nah itu itu big pressure gitu apalagi saat itu perusahaan bukan lagi going up ya kita lagi minus lagi minus jadi bagaimana saya bawa perusahaan yang minus menjadi ya menjadi ini dulu deh stabil dulu stabil dulu jangan mikil profit dulu gitu dan apakah pernah sering depressed sering apakah sering kayak stress sendiri sering gitu tapi at that time juga that's where I gain strength ya saya kayak dengan segala kemampuan saya atau segala apa item-item atau orang-orang yang bisa saya pakai untuk membantu saya to support me itu saya minta bantuan dari sisi knowledge mungkin saat itu yang masih muda-muda sering masih kayak arisan dan lain-lain saya gak pernah arisan so I use my time to study and I try to deliver gitu satu spesifik things kalau bisa diceritain yang paling sering buat nangis dan depressed cash flow cash flow and then saat itu adalah it's really kayak how do I get out dari hutang debt perusahaan how do I put this perusahaan profitable gimana bisa saya membawa perusahaan ini naik ke level yang dimana seharusnya karena saya sebenarnya melihat potensi itu ada tapi begitu banyak PR yang harus diselesaikan jadi gak ada safety dalam arti kita papa kan sukses tinggal minta sama papa kan banyak pengusaha berpikir kayak gitu banyak anak orang anak pengusaha berpikir seperti itu saat itu tidak ada jadi kalau bantu benar-benar di saat itu saat itu saya harus minta bantuan dari luar oh wow surprise ya saya harus minta bantuan dari luar disitulah saya belajar namanya pasang muka tembok dan harus di lever untuk bisa meyakinkan jadi sempat berhutang keluar oke jadi salah satu yang harus dilakukan adalah minta bantuan dari luar menarik kalau gak gak jalan dan waktu itu saya sempat ngelusik gitu loh sama bapak saya juga terus ya bapak saya gampang aja kamu kenapa takut berhutang oh wow kalau kamu bisa berhutang tapi kamu bisa deliver dan kamu bisa buktikan kamu gak bawa kabur itu duit kamu bertanggung jawab dan kamu lakukan apa yang kamu harus lakukan berarti kamu melakukan yang harus kamu lakukan gitu jadi saya i do what i have to do ini gejolak banget tuh pas saat itu oh banget karena saya juga kan saat itu ini izinnya masih pabrik semua tanah ini tuh dulu kan itu pabrik kita jadi saya bener-bener mengurusnya semua dari nol dari izin sendirian enggak waktu itu akhirnya saya minta bantuan suami saya tapi keliling maksudnya ke tapi untuk kayak ke sampai ke pemerintah daerah dan lain-lain ya saya sendiri maju juga maju juga dong tapi gak sampai ngurusin kontraktor tukang-tukang enggak kan sampai sekarang juga ngurusin maslah iya iya jadi bener-bener beda ya sebagai awalnya media personality public figure iya kayak kemarin aja saya hari Jumat ya hari Jumat saya ke lapangan dulu pakai sepatu bot gitu iya pakai sepatu bot saya ngurusin kemarin ada kita ada satu musibah kan hujan besar sekali di bidang jadi banyak hal yang perlu saya bereskan akhirnya tapi jam 2 siang saya harus jadi pembicara pakai sepatu hak gitu sampai jumpa di bidang sampai jumpa di bidang selamat menikmati